Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Jadi gue udah lama banget nih gak upload video Mungkin sekitar 1 minggu kali ya Karena biasanya gue upload video tuh dalam 1 minggu Mungkin bisa 3 sampai dengan 4 video Tapi udah semingguan ini full Gue gak upload sama sekali Sebenernya ada 1 video yang udah gue syuting Tapi memang karena belum waktunya tayang Jadinya 1 minggu full itu bener-bener gak ada video Karena apa? Ya karena gue lagi pingin main aja sih sebenernya Jadi seminggu terakhir ini ya gue cuma banyak main di luar aja Main tamiya dan lain sebagainya Mungkin gue memang lagi butuh hiburan-hiburan aja kali ya Karena biasanya selalu di dalam rumah terus Tapi kali ini gue mau coba konsisten lagi Dan manage lagi waktu bermain dan juga waktu kerja gue Dan gue kali ini mau bikin Gaptek News Karena udah lama juga gue gak bikin Gaptek News Kebetulan juga ada berita yang memang sangat-sangat menarik buat gue Karena seperti biasa Gaptek News itu isinya adalah highlight berita yang menarik buat gue Tapi belum tau kalau buat lo Oke kita langsung mulai aja ke highlight berita yang pertama Itu adalah rumor dari Intel Ya kita tau ya kalau Intel Alder Lake itu baru keluar 3 seri Yaitu adalah Intel Core i9, Intel Core i7 dan juga Intel Core i5 Kita belum denger kabar soal Intel Core i3 apalagi seri Pentium atau Celeronnya Cuma sekarang ini ada rumor beredar mengenai seri Intel Pentium dan juga Intel Celeron untuk kodename Alder Lake List ini dikutip dari akun Twitter momomo underscore us yang emang biasanya cukup valid dalam memberikan leaks hardware Disana terdapat 2 CPU yaitu Pentium Gold G7400 dan Celeron G6900 dengan harga 123 Canadian dollar Atau sekitar 97 USD Belum ada info pasti apakah kedua seri CPU ini akan memiliki P-Core dan E-Core seperti kakak-kakaknya Tapi kalau iya gue rasa CPU ini akan punya 2 P-Core dan 2 E-Core Atau mungkin hanya 2 P-Core dengan 4 thread aja Solusi yang menarik mengingat kita sekarang udah jarang temuin CPU entry level dengan arsitektur baru Mengenai Intel juga nggak cuma rumor soal CPU entry level aja Tapi kabar-kabarnya Intel juga akan merilis discrete GPU yang levelnya bukan high-end tapi entry level Rumor ini mengatakan bahwa Intel akan memiliki GPU entry level R-Alchemist Yang emang ditargetkan sebagai gaming GPU Kabarnya GPU ini akan memiliki VRAM 6GB GDDR6 dengan harga 179 USD Pricing yang menarik mengingat kita udah jarang temuin GPU di level harga seperti ini Dan tentu cukup penasaran seberapa oke performanya Info spek detailnya sih belum pasti Rumornya seri entry ini akan memiliki 128 EU dengan 1024 shading unit atau stream processor Tanpa power pin alias 75W aja Infonya GPU ini akan diedarkan pada kuartal 2 2022 Berarti sekitar bulan April sampai dengan Juli 2022 mendatang Menarik banget ya kalau misalkan tahun depan itu kita bakalan kedatangan CPU entry level Abis itu ada GPU entry level juga Yang dimana kayaknya 2 atau 3 tahun terakhir ini Kita jarang temuin ada produk baru yang memang kelasnya tuh entry Rata-rata ya produknya produk high-end terus yang rilis Nah ini juga ada berita soal memory Samsung DDR6-12800 sedang dalam tahap development Ini DDR5 aja masih early tapi berita soal DDR6 udah dipublikasi Sebenernya baik sih karena kita jadi semakin tahu kalau teknologi makin kesini makin berkembang dengan sangat pesat Gue rasa DDR6 juga proyeknya adalah proyek jangka panjang banget ya Jadi gak mungkin dalam waktu dekat ini dirilis dan dijual bebas di pasaran Jadi menurut gue seharusnya informasi seperti ini sih disimpen dalam-dalam aja dulu Kalau misalkan masih dalam tahap development Karena seperti yang kita tahu kalau RAM DDR5 aja Itu masih perlu beberapa optimisasi terutama di bagian timingnya Bahkan sebenernya isi berita ini juga sekaligus menginfokan proses development untuk VRAM GDDR7 Yang dipersiapkan untuk next gen GPU Seperti yang kita ketahui bahwa DDR5 juga masih perlu perbaikan dari segi timing yang terlalu longgar saat ini Dan frekuensi tinggi aja belum cukup untuk memenuhi semua skenario penggunaan Seperti berita selanjutnya masih soal memory yang akan gue infokan ke kalian Yaitu adalah soal memory RAM DDR5 yang memang out of stock dimana-mana Ini gue rasa salah satu penyebab harga kit DDR5 itu masih sangat tinggi sekarang Bahkan sampai 60% lebih mahal dari kit DDR4 Yang short age disini sebenernya adalah PMIC-nya Yang dimana kalau nggak ada satu komponen ini jelas kit memory nggak bisa diproduksi Jadi gimana dong nih berita DDR6 dalam tahap development Tapi platform DDR5 aja masih harus goib Lalu informasi yang terakhir yang mau gue sampaikan ke kalian Ini udah bukan dari Intel lagi Tapi dari kompetitornya langsung yaitu adalah AMD Radeon Alias RDNA 2 untuk GPU-nya Yang dikabarkan juga akan merilis GPU entry level tahun depan Jadi gue sangat-sangat menunggu nih Momen-momen GPU entry level chest flangers chest flangers Itu bakalan mendapatkan GPU impiannya dan juga bisa rakit PC lagi di tahun depan Mudah-mudahan kalau misalkan harganya nggak digoreng Kabarnya Radeon akan merilis RX 6400 dan RX 6500 XT Menurut Liker ini 6500 akan punya 1024 stream processor dan 6400 itu ada di 896 stream processor Sisanya punya spek yang sama sampai ke infinity cache-nya juga sama Tapi yang menariknya disini ada temuan dari list device ID yang ada di dalam driver Radeon versi 21.40.1 Ini menginformasi bahwa RX 6500 XT dan 6400 mungkin akan beneran ada di PC desktop Karena kalau berdasarkan list ID ini baru ada tercantum 6500 M dan 6300 M Jangan-jangan bukan 6400 ya namanya tapi emang 6300 Atau di desktop itu bisa dibedain namanya Kita tunggu aja kehadirannya kabarnya ini akan diumumkan pada kuartal 1 2022 Tepatnya DCS 2022 mendatang Sepertinya tahun 2022 akan mulai bermunculan GPU entry level untuk desktop Mulai dari Radeon ini hingga Intel kalau emang rumornya bener Nah itu dia berita yang gue sampaikan untuk GapTech News kali ini Kira-kira menurut kalian highlight mana nih yang paling menarik Atau mungkin kalian punya rumor-rumor tambahan Atau leaks-leaks tambahan yang mau kalian share Kalian boleh share di kolom komentar di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar GapTech Beli juga merchandise-nya GapTech Kalau kalian ingin support GapTech dengan cara lain Ada beragam teaser di sana Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax